Cakri Berawak kan ada peristiwa kan gitu, kita dibubarkan, saya kembali ke CPM. Pada waktu dibutuhkan ajudan, saya dipilih, ditunjukkan oleh Bung Karni menjadi ajudan. Ajudan. Pada waktu ajudan, saya dipanggil oleh kokam tip. Tidak pulang-pulang lagi saya dipanggil, diperiksa. Apa yang berkecamuk dalam pikiran Anda waktu itu? Kalau kita dituduh, turut dalam komunis, padahal kita bukan komunis, kita nasionalis. Seperti Bung Karni bilang, saya bukan komunis, saya bukan nasionalis. Saya bukan marahin. Selama hampir 5 tahun di penjara begitu Pak Mawwi, pernah Bapak berusaha mencari keadilan, berusaha bertanya begitu? Bertanya, tidak dijauh oleh rezim Pak Arthur, disimpan lain di sana. Ambilnya 5 tahun. Terus pada waktu satu hari, dikumpulkan, eh, dikumpulkan, eh, masuk ke mobil, eh, pulang-pulang. Pulang, ya pulang aja, pulang ke rumah ini. Setelah hampir 5 tahun, akhirnya dibebaskan. Dibebaskan begitu. Kita bilang, loh, apa kita komunis atau tidak? Katanya Bapak sempat marah begitu mempertanyakan. Pihak yang menahan begitu. Terus saya bilang ke Mas CPM, kebut saya CPM, saya komunis atau tidak, ya. Malah suratnya. Oh, saya marah sama pimpinan CPM juga. Nah, diberikan oleh CPM. Saya bukan komunis, ya, nasionalis. Kemudian, diberikan pensiun kepada kita. Maului Saelan, berkas acara pemeriksaan itu jelas-jelas menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S. Gugurnya sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat dalam peristiwa G30 SPKI membuat stabilitas keamanan di Indonesia terguncang. Resimen Cakrabirawa, Pasukan Pengamanan Presiden Soekarno, dianggap sebagai kelompok yang bertanggung jawab terjadinya peristiwa tersebut. Satu persatu anggota resimen Cakrabirawa ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena diduga terlibat dalam gerakan makar. Dari sekian banyak anggota resimen Cakrabirawa yang ditangkap, salah satunya adalah Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa, yaitu Kolonel CPM Maului Saelan. Posisinya sebagai orang yang berada di Ring 1 Presiden, membuatnya dianggap sebagai bagian dari gerakan tersebut. Pria kelahiran Makassar, tanggal 8 Agustus tahun 1926 ini pun ditahan, di rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta. Sebelum mendekam di balik jeruji besi, Maului mengaku sempat beberapa kali diinterogasi. Bahkan, meski telah ditahan dan dipenjara, Maului tetap diinterogasi petugas untuk dimintai keterangan dalam peristiwa itu. Mungkin saya dianggap pentolannya barangkali, yang pertama ditahan dulu, kenang Maului dalam buku biografinya berjudul, Maului Saelan Penjaga Terakhir Soekarno. Saelan menceritakan, dirinya sempat diminta menandatangani berkas acara pemeriksaan yang sudah dibuat tim pemeriksa pusat atau TPRPU. Saelan menolak, dia menilai, isi berkas acara pemeriksaan mendiskreditkan dan memojokkan Bung Karno dalam peristiwa G30S. Bahkan berkas acara pemeriksaan itu jelas-jelas menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S. Gara-gara tidak mau tanda tangan, saya dipenjara selama lima tahun, tepatnya empat tahun delapan bulan, ujar Saelan. Tuduhan keterlibatan Bung Karno dalam peristiwa G30S bermula dari kesaksian salah seorang ajudan presiden, bernama Letnan Kolonel Bambang Setiono Wijanarko. Dalam berita acara pemeriksaan kepada Ajun Komisaris Besar Polisi Aswirnawi dan Letnan Kolonel Sugiyarjo dari tim pemeriksa pusat, Bambang mengatakan Bung Karno telah mengetahui rencana penculikan dan pembunuhan yang akan dilakukan Letkol Untung Samsuri terhadap para jenderal Angkatan Darat pada malam tanggal 1 Oktober dini hari. Bambang mengatakan, pada malam tanggal 30 September tahun 1965, beberapa jam sebelum penculikan para jenderal dilakukan, Bung Karno menghadiri acara musyawarah nasional teknik di Istora Senayan, Jakarta. Saat sedang menunggu waktu berpidato, seorang anggota Cakrabirawa dari Kepolisian Ajun Inspektur Polisi 1 Sogol Jauhari Abdul Muhit menghadap Bung Karno. Sogol membawa sepucuk surat dari Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Letkol Untung Samsuri, yang berisi kesiapan pasukan melakukan penculikan. Setelah menerima surat itu, Bung Karno beranjak ke toilet untuk membaca surat dari Untung. Pernyataan Bambang memunculkan reaksi keras dari Saelan. Saelan mengatakan, tuduhan yang disampaikan Bambang adalah kebohongan. Menurut Saelan, pada malam tanggal 30 September tahun 1965, dirinya terus mengawal Bung Karno di acara Munastek. Selama menjaga Bung Karno, dia tidak melihat ada anggota Cakrabirawa yang datang mendekati Bung Karno. Selain itu, tambah Saelan, Bung Karno juga tidak pernah meninggalkan kursinya hingga masuk sesi pidato. Belakangan Saelan tahu, kenapa Bambang rela membuat tuduhan keji kepada Bung Karno. Menurutnya, dari sekian banyak ajudan yang terkenal dekat dengan Bung Karno, hanya Bambang yang tidak dipenjara rezim Soeharto. Meski telah berkali-kali menyangkal terlibat dalam gerakan tersebut, namun hal itu tidak membuat Maului bebas. Mantan keeper legenda timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne, Australia tahun 1956 ini, tetap ditahan. Bahkan, Maului harus berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara lainnya. Dari penjara Budi Utomo, Maului kemudian dipindah ke penjara Salemba, Jakarta Pusat. Di penjara itu, Maului ditempatkan di sebuah ruangan kecil yang sangat kotor. Tragisnya, Maului hanya mendapatkan jatah makan sedikit dengan kondisi yang sangat buruk. Ruang tempat Maului ditahan berada di pojok. Pintu besi berlapis baja dan penjagaan yang ketat, membuatnya tidak mungkin bisa lolos. Di penjara itu, Maului tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan, buang air juga terpaksa dilakukan Maului di ruangannya. Kondisi ini membuat Maului tidak doyan makan. Tidak hanya itu, untuk menjatuhkan morilnya, Maului sempat dimasukkan ke dalam ruang tahanan yang berisi para penjahat kriminal. Sebelum akhirnya dipindah ke Lembaga Permasyarakatan Nirbaya. Dilapas ini, Maului ditahan bersama dengan Komandan Cakrabirawa, Brigjen Sabur, Komandan Detasemen Kawal Pribadi Kompol Mangil, dan rekan-rekan lainnya, yang sama-sama dituding terlibat dalam gerakan kudeta tersebut. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, selama menjalani masa tahanan, Maului tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai tentara, seperti gaji dan tunjangan. Bahkan, barang-barang berharga miliknya ikut disita petugas. Beruntung, orang tuanya di Makassar masih hidup, sehingga bisa membantu kehidupan keluarga Maului. Hingga pada pertengahan tahun 1972, Maului tiba-tiba diperintahkan petugas untuk keluar dari sel. Saat itu, Maului diminta untuk naik sebuah mobil. Tanpa banyak tanya, Maului pun mengikuti perintah yang ditujukan kepadanya, tanpa mengetahui apa yang bakal terjadi. Dalam perjalanan, Maului baru mengetahui jika dirinya telah bebas. Ternyata itu hari kebebasan. Sudah begitu saja, kenang Maului. Setelah lima tahun menjalani masa tahanan sejak tahun 1967, Maului akhirnya bisa menghirup udara bebas. Meski demikian, Maului tidak serta merta mendapatkan kebebasannya. Aparat tetap mewajibkan Maului mendatangi kantor CPM, dan meminta surat keterangan resmi agar tidak dicap sebagai PKI. Tidak hanya itu, Maului juga tidak mendapatkan gaji atau pensiunannya sebagai tentara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.